Pada hari Rabu, 14 September 2022, Polres Kabupaten Sukabumi melakukan press release mengenai perdagangan orang, dengan modus tenaga kerja luar negeri. Press release ini dilakukan di Aula Polres Kabupaten Sukabumi, oleh Wakil Polres, Kompol Bimo Moernanda, dan KBO Reskrim Ip Daruskan. Laporan Polisi LPA 154, Polres Kabupaten Sukabumi, Kota Jawa Barat, tanggal 13 September 2022. Dengan identitas korban, korbannya dari Lampung, asal Lampung ada tiga, yang dari Sukabumi, Kota ada satu, dari Kabupaten Sukabumi ada tiga, dan satu lagi dari Cianjur. Untuk tersangka, kita amankan ada enam orang. Terus modus overani-nya, itu awalnya tersangka ini, para tersangka ini menawari para pekerja ini untuk bekerja di luar negeri. Dengan pakai PGU yang legal ya, ternyata setelah kita dalami, itu perorangan dan tidak ada perusahaan menanggungi ataupun legal. Kalau keuntungan yang didapat oleh para pelaku ini, kita masih mendalami ya, ini baru tanggal 13 kemarin, ini baru mengupakan, nanti kita akan dalami lagi. Mereka beroperasi sudah berapa lama, kita akan dalami lagi. Tinggal sama korban, ada RCDBs gak? Kalau untuk RCDBs tidak ada ya, untuk para pelaku ini? Tinggal sama korban, kita lihat mana? Jadi, para tersangka yang bertuah sebagai PGU ini, langsung berhubungan dengan para korban. Langsung datang, piece to piece dengan korban. Artinya sudah ada perkenalan lewat pribadi dia, atau perkenalan lewat kemarinnya. Itu dijadikan berapa, Pak? Pertika mereka akan menjadi warna gaji? Kisaran. 12 Riau? Jadi, mereka apa lokasi dijanjikan ke warnegerinya beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Warnegeri yang penting. Ada dua negara kejuannya, yaitu penerima dan alam sopria. Beri tanpa agar perusahaan resmi, jadi perorangan. Oh, bisanya? Biasanya ada yang jalan. Iya. Bisa diumuruh. Jadi, ya. Jumlah korbannya berapa? Korbannya ada 9. Berapa orang seperti gerantinya? Untuk ancaman hukuman, Pak? Ancaman hukuman. Langsung, Pak. Iya. Apa dulu, Pak? Ancamannya menimbul 3 tahun, maksimal 15 tahun. Atau denga 120 juta, maksimal 600. Selain pelaku yang ada di sini, ada yang dalam pencarian? Iya, ada. Jadi, beberapa pesan ke perikro, itu DPR. Kemudian, peluhihayanya, menurut ponalnya, masih DPR. Oke, ini. Bagaimana besarnya? Iya. Ada bakis kisian, Pak? Bagi korbannya? Bagi korbannya? Bagi korbannya? Tidak ada. Tidak ada. Ini kan mereka, face to face, mereka mencari tempatnya itu memang warga yang benar-benar tidak masuk atau seperti apa yang lain. Iya. Jadi, para korban ini dalam posisi rentan, secara hukum. Artinya, rentan dalam ekonomi. Tidak ada. Bagi korbannya? Iya. Tidak ada. PEMBICARA 1 Ada pun ancaman hukumannya, yaitu minimal 3 tahun penjara, dan maksimal 15 tahun dengan denda 120 juta sampai maksimal 600 juta. Dari Polres Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.